Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum dimulai, mungkin dari panitia Mas Mamu akan memberikan sedikit pengarahan terkait tata tertib pelaksanaan webinar STMI pagi. Mas Mamu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari panitia, Muhammad Marij. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Mirzam Abdurrahman, SDMT. Sebelum saya mempersilahkan kepada beliau, saya akan menjelaskan beberapa rules terkait webinar kita, yaitu video dan audio dari partisipan akan dinonaktifkan selama kekiatan ini. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan mengajukannya via chat, di Zoom, atau begitu pun partisipan yang bergabung di YouTube, silakan mengajukan pertanyaannya via chat. Kemudian yang ketiga, menjelang akhir dari presentasi, akan ada survei tentang kegiatan ini, dan wajib diisi buat partisipan. Baiklah, kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, Pak Mirzam, saya persilakan. Baik, terima kasih, Mas Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Yang saya hormati, Pak Sukandaru, Ketua IAGI, sudah hadir di sini. Yang saya hormati, Pak Awang Suandi, Wakil Rektor dari STMI. Kemudian para staf pengajar dari STMI, saya lihat di sini ada Pak Zai, ada Prof Mimin, serta para sesepuh geologi yang hadir di sini. Bapak, Ibu semua, terima kasih dalam rangkaian, setelah hadir dalam acara rangkaian webseries yang digaksa oleh STMI Indonesia. Di tangan-tangan kita sudah hadir, Ketua IAGI yang akan menyampaikan pemakarannya. Beliau nanti akan menyampaikan presentasinya mengenai arah pengelang sumber daya kemungkinan dan pendidikan geologi di Indonesia. Namun sebelum itu, kita perkenalkan dulu Pak Awang, Wakil Rektor di STMI, akan menyampaikan sedikit atau pembukaan dan sekilas profil tentang sekolah tinggi dan kemungkinan Indonesia. Kepada Pak Awang, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Mirjam, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya sudah terdengar, Pak Mamo, Mas Mamo. Clear, Pak. Clear, baik. Pertama-tama, perkenalkan saya yang diamanahi saat ini selaku Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian. Saya diberi amanah oleh Bapak Ketua, Bapak Dr. Lukman, yang kebetulan dulu tidak bisa mengisi di sini dan mewakilkan kepada saya. Sebelum saya lanjutkan tentang memperkenal, memperlihatkan apa sih, bagaimana profil SITMI terlebih dahulu. Saya mengucapkan terima kasih, terutama kepada Bapak Sikmandaru Priyahatmo, yang bersedia mengisi webinar ini di SITMI dengan judul Arah Pendidikan Kebumi Yang Kedepan, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kepada Pak Dr. Mirjam sebagai moderator. Dan tidak lupa juga pada Bapak Paradoksen, saya lihat di sini ada Prof. Jaim, kemudian ada Prof. Mimin, dan juga saya lihat tadi ada Ibu Ipob Kumola Sriwana, beliau adalah Yayasan dari Yayasan Umi Bangsa. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, terutama anak-anakku sekalian, yang barangkali baru menyelesaikan studi di SLTA dan berniat masuk ke SITMI. Kali ini Bapak mencoba memperlihatkan kepada kalian bagaimana sih dan apa sih SITMI itu. Profil SITMI secara garis besar adalah seperti ini. Pertama, tentang sejarah. Sesungguhnya SITMI itu sudah berdiri sejak tahun 1988. Jadi sudah sekitar 20 tahunan lebih SITMI itu sebenarnya. 19 tahun lah. Dan pertama berdiri itu membentuk Sekolah Tinggi Tergumera Indonesia dengan dua jurusan atau dua prodi yaitu teknik geologi dan teknik pertambangan. Kemudian pada tahun 1990 dua tahun kemudian SITMI terdaftar statusnya terdaftar di Kementerian atau di Kementerian Pendidikan dan Kepodayaan tahun 1990 dengan nomor 0620 strip O garing 1990. Kemudian pada tahun 2000 pertama kalinya SITMI terakreditasi oleh BANPT baik untuk teknik maupun teknik pertambangan terakreditasi C. Kemudian demikian juga pada tahun 2004 terakreditasi C. Dan pada tahun 2010 itu terjadi perubahan pengelolaan yayasan yayasan dari pertama dikelola oleh Yayasan Bumi Rekayasa sejak 1988 sampai 2010 diambil alih dan diserahkan kepada Yayasan Umi Bangsa sampai sekarang. Setelah kita berjuang sekitar 9 tahun maka pada tahun 2019 SITMI terakreditasi B dari BANPT Republik Indonesia baik untuk teknik geologi maupun teknik pertambangan. Berangkali itu sejarah singkat dari SITMI jadi kehadiran SITMI di kancah pendidikan kebumuian ini geologi dan pertambangan ini menyumbangkan sedikit banyak sarjana-sarjana teknik geologi dan pertambangan yang berkecimpung bersama-sama membangun negara Indonesia ini dan ada pula mereka yang bekerja di luar negeri. Bagi anak-anakku sekalian barangkali ingin mengenal lebih dekat apa sih yang dipelajari di dan di geologi terutama bagi mereka yang baru lulus SLTA yang masih awan tentang ilmu kebumian. Ilmu geologi itu pada dasarnya adalah desipin ilmu yang pelajari tentang bumi. Komposisi bumi, strukturnya bumi, mekanika dan fisikanya bumi, sejarah bumi, ke gunung apian sampai nilai ekonomi dari bumi sangat menarik sesungguhnya terutama bagi anak-anak yang sifatnya apontur. Itu sangat menantang buat kalian untuk mempelajari ilmu geologi. Dan sifat ilmu ini adalah saintifik. Terus berkembang dan merupakan salah satu ilmu dasar tentang kebumian yang ada di dunia ini. Seorang yang mempelajari ilmu kebumian dan sudah selesai sudah lulus sudah bekerja di biasa disebut geologis. Jadi kalian nanti anak-anak kalau sudah masuk dan lulus di teknik geologi STTMI ataupun tempat lain kalian akan disebut seorang geologis. Dengan tanggung jawab tentunya ilmu kebumian. Kemudian ilmu pertambangan apa sebenarnya yang dipelajari dalam pada PRODI atau Program Studi Teknik Pertambangan STTMI ini adalah salah satu applied science atau ilmu terapan ilmu teknik terapan tentang kebumian yang mempelajari dan merapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya mineral yaitu logam-logam misalnya emas perak besi tembaga dan sebagainya termasuk sampai ke batu-batu untuk konstruksi dan juga energi baik energi yang bersumber dari batu bara maupun minyak bumi dan panas bumi itulah yang dipelajarkan di dalam ilmu teknik pertambangan dan tentunya panjang sekali tahapan-tahapannya sampai bisa bahan tambang itu kita jual sarjana penambangan pertambangan biasanya disebut mind engineers jadi kalian apabila nanti setelah lulus dari sarjana S1 ilmu pertambangan maka saudara atau kalian menjadi mind engineers yang bekerjanya di tempat-tempat tambang baik di tambang batu bara tambang biji seperti preport di Papua tambang emas di Newmont tambang batu bara di sekitar Kalimantan Timur mulai utara sampai ke bagian selatannya atau di Sumatera di aneka tambang dan sebagainya baik itu tambang terbuka maupun bawah tanah itulah pelajaran itulah teknik pertambangan yang akan kalian pelajari di SETMI ini kemudian bahwa bapak dan ibu-ibu sekalian tentunya selaku peguruan tinggi kami SETMI berkomitmen melaksanakan tridharma peguruan tinggi yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu melakukan pendidikan penelitian dan pengamdian masyarakat yang itu semua kita bekerjasama dengan instansi pemerintah swasta lembaga penelitian dalam dan luar negeri untuk mengantarkan anak-anak kita selesai S1 yang qualified S1 yang bisa bekerja bisa bekerja kemudian kalau anak-anakku dari SLTA yang masuk SETMI bertanya berapa lama sebenarnya kuliah di SETMI sampai menjadi Sardjana S1 sampai menjadi geologis atau mind engineers sesungguhnya dengan 4 tahun sudah selesai semester pertama dan kedua atau tahun pertama kalian akan belajar bersama baik konektiologi maupun yang ambil tambang itu bersama-sama belajar ilmu-ilmu dasar sebagai supporting science untuk semester-semester berikutnya baru mulai semester 3 kalian terpisah geologi masuk geologi tambang-masuk tambang sampai selesai di semester 8 atau tahun keempat tentu ada batas maksimum kalau kalian kuliahnya rajin semua tugas dikerjakan kemudian selanjutnya bertanya Insya Allah 4 tahun selesai kalaupun tidak kami punya batas maksimum 7 tahun 7 tahun itu hampir 2 kali lipat dari normal itulah paling lama sekolah di SMPMG kemudian memang ada perseratan khusus tapi itu saya kira tidak terlalu berat yaitu karena bicara atau bekerja di geologi maupun pertambangan itu warna merupakan bagian penting karena kita bisa melihat warna-warna mineral yang indah-indah di bawah mikroskop apabila kita buta warna kita tidak bisa memisahkan warna ini dan warna itu oleh sebab itu maka untuk bidang geologi dan pertambangan diperseratkan khusus tidak boleh buta warna seperti ini contohnya banyak warna yang ditampilkan dalam peta geologi penampang geologi dan sebagainya termasuk ini misalnya dalam pemetaan geologi banyak warna yang harus ditampilkan yang melambangkan mencirikan perbedaan daripada perlapisan perbedaan daripada biji atau perbedaan daripada kadar-kadar mineral di dalam biji oleh sebab itu maka kalian anak-anakku yang melulus SLTA tentunya harus ada perseratan dari dokter yang menyatakan tidak buta warna kemudian sebenarnya saat ini berapa bagaimana kondisi student body dan dosen di STMI student body di STMI alhamdulillah ada peningkatan walaupun tidak signifikan peningkatan terutama pada teknik geologi dari tahun 2015 sampai 2019 tren untuk teknik geologi ada peningkatan dari rata-rata 60-an di tahun 2015 meningkat tahun 2019 menjadi 102 jumlah total mahasiswa teknik geologi sedangkan untuk tambang relatif stagnan relatif sama yaitu dari tahun 2015 sekitar 65 dan sekarang sekitar 73 jadi relatif antara 60-70 itu adalah total mahasiswa yang ada di STMI ada pun dosen dosen tetap di STMI di teknik geologi ada 8 orang di teknik tambang ada 7 orang dosen tetap kemudian disupport oleh dosen-dosen yang dari dosen-dosen luar biasa kebetulan STMI itu ada di Bandung dan kami dekat dengan ITB tentu saja kami disupport oleh ITB dan kita sama-sama mengajar di STMI sebagai dosen luar biasa di samping itu juga dari UNPAD Universitas Pajajaran teknik geologi ada di sana dan membantu kami untuk mengajar di samping itu juga dari beberapa tempat misalnya ada institusi-institusi pemerintah ada LIPI ada Puslibbang TekMira Tekno Mineral dan Lembutuara kemudian ada PPSDM Geologi dan PPSDM Geo Minerba yang sama-sama mereka sebagai dosen luar biasa membantu kita memperkuat dosen-dosen di STMI ini saya kira tadi sudah lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan yang tersebar alumni STMI yang tersebar baik geologi dan pertambangan di Indonesia itu kurang lebih seperti ini ada yang bekerja di migas dan energi Pertamina atau di swasta seperti Shell kemudian Slumbergy dan sebagainya di pertambangan baik itu biji maupun batubara konstruksi keteknikan ada kerja di bank juga lingkungan konsultan dan lain-lainnya dengan distribusi seperti ini seperti dalam grafik itu di sektor swasta sekitar 37% instasi pemerintah pusat maupun daerah sekitar 42% yang di pendidikan atau sebagai dosen guru dan sebagainya ada 11% peneliti 5% dan 2MN sekitar 5% inilah distribusi alumni STMI yang ada di Indonesia sekarang dan bahkan di antara mereka ada yang bekerja di luar negeri ini adalah foto wisuda yang pernah dilaksanakan ini saya ambil wisuda pertama kali kemudian dimana STMI berada alamat STMI itu saudara bisa lihat website-nya www.stmi.ac.id dengan telepon seperti itu emailnya ada di situ instagram dan facebook juga ada di situ apabila kita lihat petanya seperti ini yaitu tidak jauh dari kalau saudara-saudara dan bapak ibu sekalian pernah ke Bandung ini kita dekat dengan Trans Studio atau Hotel Ibis dan dekat juga dengan Pindad kalau dari Trans Studio sekitar 200 meter saja sebelah sejajar dengan Trans Studio jadi kampus kita ada di tengah kota demikian berangkali yang bisa disampaikan oleh saya sebagai pembuka dan atas nama ketua dan terima kasih atas perhatian bapak ibu dan juga anak-anak sekalian dan terutama terima kasih kepada bapak sukman daruh dan terima kasih juga saya sampaikan kepada himpunan mahasiswa teknik geologi dan himpunan mahasiswa teknik pertambangan astas terselenggaran webinar ini demikian yang bisa disampaikan mohon maaf bila ada yang salah wabillahi tofikol hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum wabarakatuh baik Pak Awang terima kasih sekali atas pemaparanya sekaligus tadi memberikan sambutan untuk cara ini baik bagi bapak ibu ataupun hadirin yang nanti tertarik untuk menyekolahkan anaknya mau persidaknya silahkan bisa menghubungi konten saya sebutkan oleh Pak Awang baik bapak dan ibu menginjak ke acara utama kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Sukman Darupriyat Moko namun sebelum itu izinkan saya membacakan sedikit profil tentang beliau saya pikir beliau tidak asing lagi untuk geologi dan ilmu kebumian di Indonesia saya bacakan Pak Sukman Darupriyat Moko ini mengambil apa namanya pendidikan jang-pendidikan S1 di teknikologi UKM kemudian melanjutkan program magister itu di Unified of Tasmania pekerjaan ini saya pikir profilnya profil yang singkat sekali dimulai dengan projek geologis di BHV Mineral kemudian dilanjutkan di beberapa apa namanya perusahaan sebagai direktur yang pertama atau GM sebagai eksplorasi di Austindo dari tahun 2000 sampai 2006 kemudian menjadi direktur atau country manager PT AGC Indonesia kemudian bekerja juga sebagai direktur eksplorasi PT SJR PT DNT PAMA Group dari 2015 sampai sekarang di tengah-tengah kesibukannya beliau juga sempat menjadi Ketua Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2012 kemudian dari tahun 2014 sampai tahun 2020 diamanahi menjadi Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia saya beruntung sekali beliau bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman sharing dan beliau hari ini akan menyampaikan pemaharan mengenai arah pengelolaan sumber daya kebumian dan pendidikan geologi di Indonesia baik tidak lama-lama kepada Pak Sukman dan silahkan untuk menyampaikan pemaharan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Awang Suwandi sebagai Wakil Rektor STTMI yang sudah tadi mengenalkan STTMI saya kira bagus tadi Pak terima kasih saya juga lebih paham lagi kemudian Pak Mirsam saya kira yang mengundang saya memperkenalkan dan terima kasih sekali saya nanti bisa bersilaturahmi ini juga kepada saya lihat ada para senior-senior kita baik di komunitas geologi maupun di IAG ada Pak Profesor Jain juga ada Profesor Mimin saya kira Bu Mimin sudah sering sekali hadir di acara-acara IAGI pas ulang tahun IAGI pasti hadir juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak bisa tersebut satu-satu dan para mahasiswa ataupun calon mahasiswa mungkin ya Pak Awang ya sesuai dengan judul yang sudah disepakati atau diberikan kepada saya mungkin ya paparan saya akan sangat umum tetapi memang sengaja seperti itu sehingga bisa lebih mudah-mudahan lebih bisa dipahami secara umum tentang arah pengelolaan sumber daya kebumian baik yang bersifat global maupun di Indonesia nanti kemudian keterkaitannya dengan pendidikan geologi Indonesia nanti mungkin saya akan sampaikan pandangan kami pandangan saya sebagai praktisi industri terutama pertambangan di Indonesia untuk memberikan semacam masukan kepada pendidikan geologi atau kebumian yang di Indonesia saya sharekan powerpoint saya bapak ibu-ibu yang saya hormati ya jadi tadi sudah saya berikan pendahuluan itu itu adalah judul yang akan saya bawakan pagi ini ada sebenarnya ada singkat-singkat saja ada tiga outline atau tiga topik utama di sini yaitu tentang situasi dan status pengelolaan sumber daya kebumian kemudian profil geologis Indonesia saya ambilkan dari data IAGI nanti kemudian kaitannya dengan pendidikan geologi atau teknik geologi di Indonesia yang keempat ini tambahan saja karena topiknya lagi lagi rami tentang COVID-19 jadi ini info saja tentang data atau fakta yang ada di lapangan nanti mungkin akan terkesan seperti mosaik-mosaik tiga mosaik yang terpisah-pisah tapi akan coba saya sambung-sambungkan sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memberikan gambaran atau menambah wawasan tentang tiga hal topik satu, dua, tiga tersebut saya kira saya mulai dari topik yang pertama kalau kita berbicara tentang pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya kebumian di dunia atau dalam sejarah umat manusia saya kira sudah dimulai sejak lama jadi kalau kita pernah membaca bukunya Yuval Noah Harari tentang judulnya Sapiens itu yang mencoba mempelajari sejarah perkembangan manusia itu ada tiga atau empat tiga saya juga tiga revolusi dalam sejarah manusia ini ada Profesor Zahim nanti mohon dikoreksi Pak ya itu ada yang namanya revolusi kognitif dimana manusia itu merupakan revolusi dalam kehidupannya dan berpindah ke revolusi agriculture atau pertanian kemudian yang ketiga revolusi saintifik yang itu mengimbas atau mendorong terjadinya revolusi industri saya kira yang ada di gambar ini dimulai saja dari revolusi industri dimana pemanfaatan atau pengelolaan bahan-bahan sumber daya kebumian itu mulai intensif dilakukan sejak adanya revolusi industri yang saya kira dimulainya perkiranya di abad 18 nah di abad 18 tersebut dimana manusia atau orang sudah mulai memakai tenaga tenaga bantuan misalnya seperti mesin uap alat-alat pertanian yang dilengkapi dengan mesin-mesin sehingga itu memicu pemakaian bahan-bahan sumber daya kebumian contohnya kalau misalnya dulunya orang bertani dengan cara yang sangat sederhana kemudian di revolusi industri mulailah memakai traktor mulai memakai alat-alat mesin-mesin yang lebih canggih nah cuma waktu itu yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana mempercepat bagaimana efisienkan pekerjaan pertanian tadi sehingga tidak memperhatikan atau belum memperhatikan efek-efek terhadap bumi kita nah kebelakangan sampai di abad sekarang tentunya teknologi makin canggih kecepatan pergerakan kegiatan makin didorong sehingga tentunya menyebabkan dampak kepada lingkungan kita kepada bumi kita sehingga orang atau kita makin sadar bahwa dibutuhkan pemeliharaan juga terhadap bumi kita nah kalau pakai istilah yang sekarang keren sering dipakai adalah kalau dulu jamannya industri dimulai itu kita tidak terlalu merhatikan masalah lingkungan sehingga disebut brown teknologi dimana polusi mungkin belum terlalu diperhatikan nah sekarang trennya adalah tetap pemakaian sumber daya kebumi didorong terus atau dengan terpaksa didorong terus tetapi harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan kita sehingga trennya menjadi tren green teknologi ini adalah tren ini itu sangat mendunia sekali jadi bahkan yang di Indonesia mungkin belum terlalu terasa tetapi di dunia sudah sangat di gencarkan sekali sehingga ini akan memicu pergeseran yang sangat fundamental yang sangat dasar sekali pada pengelolaan sumber daya kebumian kita nah ini di isu ini tentunya didorong oleh adanya globalisasi karena jarak antara kita jarak antara manusia satu dengan yang lainnya menjadi semakin pendek karena komunikasi bisa cepat kemudian perpindahan atau mobilitas orang juga semakin cepat dengan adanya sarana-sarana transportasi yang canggih saat ini jadi ada dua hal saya kira yang mendorong dua isu utama di globalisasi yaitu esatnya kemajuan teknologi dan juga kecepatan makin cepatnya mobilitas manusia mobilitas ini sangat terkait dengan energi karena semakin energinya murah semakin bisa kita genjot supaya kecepatan kita bisa kita tingkatkan sehingga efisiensi dari kegiatan kegiatan manusia itu bisa berkembang dengan dengan baik nah terkait dengan green teknologi green ekonomi dan atau green energi tadi tentu kita contohnya bisa kita lihat banyak jadi misalnya sumber-sumber energi yang dulunya yang dianggap sebagai non-renewable atau tidak terbarukan sekarang baru bergeser atau memang trennya harus bergeser kepada teknologi atau energi yang renewable energi yang terbarukan contohnya misalnya dengan membangkitkan energi dari tenaga air atau tenaga angin tenaga matahari dan lain-lainnya jadi ini ada isu lagi tentang green energi jadi semuanya memakai depannya ada green ekonomi green teknologi kemudian green energi di sini nah di ilustrasi di bawah ini itu menggambarkan saja bagaimana di abad 18 atau tahun 1700an dari yang saya jelaskan kebutuhan akan material sumber daya kebumian atau kata kalah material-material tambang dalam hal ini itu masih sangat sedikit sekali mungkin hanya kalau di sini diilustrasikan hanya ada tiga yaitu C atau karbon mungkin itu batu bara C A dan F E besi tapi makin ke sini makin banyak di abad 19 abad 20 dan abad 21 adalah setarang-setarang puncaknya dimana kebutuhan akan material atau mineral unsur-unsur yang dulunya tidak terpikirkan sekarang menjadi sangat dibutuhkan bahkan unsur-unsur baru yang sangat dibutuhkan untuk teknologi -teknologi canggih itu sekarang sangat dibutuhkan dan menimbulkan konflik-konflik misalnya perang dagang contohnya kemarin Amerika dan Cina dimana mereka membutuhkan REE yang sangat besar tapi dihadang oleh Cina karena memang sumber utamanya saat ini untuk REE elemen itu ada di Cina walaupun negara lain seperti Indonesia kita punya juga cuma jumlahnya tidak signifikan dibanding apa yang dipunyai oleh Cina nah nah sekarang isu yang muncul adanya kebutuhan akan raw material ini menjadi material yang sangat yang kritis saat ini sebagiannya jadi nanti mungkin saya akan terangkan definisi tentang raw material atau critical raw material istilah yang sering dipakai adalah CRM atau CRM atau CRM yaitu raw material yang kebutuhannya sangat sangat kritis oleh satu negara contoh saja misalnya tahun lalu 2019 saya sempat menghadiri rapat di UNICI di Eropa sana mereka sangat membutuhkan 27 raw material yang sebagian besar sumbernya bukan ada di Uni Eropa tapi ada di Asia ada di Afrika yang di Asia kebetulan lagi kebanyakan dari Cina jadi memang sekarang trennya bergeser kalau dulu adalah siapa yang punya minyak untuk menggerakkan mobilitas atau energi tadi itu negara akan menguasai dunia dalam tanda kutip tetapi sekarang saya kira trennya akan bergeser bahwa raw material terutama critical raw material itu sangat diputuhkan jadi negara yang menguasai CRM dunia itu akan dalam tanda kutip akan bisa menguasai dunia jadi pergeseran itu sudah terasa sekali sekarang bahkan Amerika Timur Tengah yang selama ini mengandalkan minyak atau migas itu sangat merasa sekali akan pergeseran paradigma ini ini mengilustrasikan saja mungkin buat adik-adik mahasiswa atau calon mahasiswa saya kira masa depan pemakaian atau pemanfaatan mineral-mineral dan raw material dalam kehidupan kita akan semakin terus-menerus ini mengilustrasikan di sekitar kita di kehidupan kita itu banyak sekali jenis-jenis unsur atau mineral yang dibutuhkan baik dari lingkungan dalam rumah kita misalnya barang-barang elektronik yang memang dipakai sehari-hari kemudian untuk membangun rumah kita juga membutuhkan material-material dari bumi kita juga untuk transportasi misalnya kereta pesawat atau pembangunan bulan jalan raya dinada mobil dan seterusnya saya kira saya kira kebutuhan ini akan terus meningkat cuma memang trendnya adalah kita tidak bisa menambang atau mengambil sebesar-besarnya tanpa memperhatikan tadi isu green tadi ada green green teknologi green ekonomi dan juga green energi tadi itu trend sekarang seperti itu nah isu green tadi itu sekarang memicu memang gerakan green revolution atau revolusi hijau yang ini memang digerakkan oleh negara-negara maju seperti di Uni Eropa Amerika mungkin tidak terlalu ikut ini karena memang dia agak ketinggalan di isu ini nah diagram ini agak sedikit rumit mungkin agak kecil kelihatannya tapi mungkin saya coba terangkan satu-satu mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan jadi intinya adalah walaupun green energi atau energi hijau itu memang diusahakan datangnya adalah dari sumber-sumber yang renewable atau sumber-sumber yang dapat diperbaharui tadi saya sebut misalnya seperti dari sinar matahari dari geotermal kemudian dari apalagi air kemudian angin atau bayu dan sebagainya tetapi untuk menjalankan sumber-sumber energi yang renewable tadi itu membutuhkan banyak sekali jumlah sumber daya kebumian yang memang harus kita cari dan kita dapatkan di bumi ini yaitu ada gambar-gambar di sini jadi memang kedepannya trennya adalah fosil fuel atau bahan bakar fosil yang memang tadi masuk ke dalam kategori brown energi itu akan tergantikan nantinya oleh sumber-sumber energi renewable tadi tapi nanti didukung oleh kebutuhan-kebutuhan material-material dasar yang semakin banyak contohnya saja ini di dalam lingkaran ini ini ada 4 kuadran mungkin kita mulai saja dari kuadran yang merah yang sebelah kiri atas ini adalah untuk kebutuhan hardware ini sebagai contoh saja agak keluar di lingkaran sedikit kalau kita mau membuat wind turbine atau turbine kincir angin kita akan membutuhkan besi baja kemudian silver apa namanya pera banyak itu untuk membuat fotovoltaik jadi ini akan semakin besar nantinya juga untuk membuat solar panel atau panel surya itu membutuhkan baja membutuhkan silikon dan seterusnya yang banyak kita bisa bayangkan misalnya untuk membangkitkan saya ingat karena saya lagi nanani proyek juga untuk membangkitkan 1 megawatt listrik dari sumber daya matahari itu kita butuh membuat solar panel dalam ukuran 1 hektare jadi kira-kira berapa itu 100x100 meter nah kita bayangkan kalau kita hamparkan solar panel seluas 100x100 meter bahannya adalah baja kemudian ada silver ada silikon dan lain-lain ini adalah bahan tambang atau bahan mineral semuanya itu hanya 1 megawatt kita butuh berapa megawatt nanti untuk menjalankan atau mengenerate energi-energi di masa depan nantinya kemudian untuk mobil juga mungkin di kuadran yang kuadran yang kanan atas yang warna biru itu elektrik elektrik motor motor-motor listrik mobil listrik maksud saya itu banyak sekali unsur-unsur yang kita membutuhkannya seperti misalnya ada disprosium kemudian praseodimium neodimium dan lain-lain dan tren ke depannya adalah mobil listrik ini akan menggantikan mobil-mobil konvensional sekarang yang memakai bahan bakar fosil karena memang akan didorong ke sana dan trennya ke sana material pendukungnya tentunya macam-macam ini tadi yang namanya aneh-aneh jadi ini adalah yang saat ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kendaraan yang memang ramah lingkungan masuk ke green teknologi nantinya akan memacu pergerakan atau mobilitas kita kemudian untuk penyimpanan di kuadran yang kanan bawah yang warna hijau untuk penyimpanan energi misalnya ini ada baterai ada super kapasitor ada vanadium redox flow baterai dan seterusnya ini juga mineral-mineral tertentu yang mungkin 100 tahun tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu tidak terpikirkan bahwa ini akan dibutuhkan sekarang kita butuh aluminium manganis dalam jumlah besar ada grafin ada vanadium nickel cobalt ini yang sedang dikembangkan di Sulawesi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu adalah untuk memenuhi energi storage ini pembuatan baterai antara kuadran yang hijau ini yang kanan bawah dan kuadran yang kanan atas itu sangat dekat sekali karena memang kalau kita bikin baterai tentunya akan sangat dibutuhkan untuk industri otomotif atau mobilistik tersebut kira-kira begitu kemudian yang kuadran warna orange di kiri bawah itu adalah untuk distribusi energinya sendiri dan juga distribusi fuel ini misalnya contohnya kita butuh kabel dimana kita butuh tembaga untuk membuat kabel butuh aluminium butuh silver atau perah kemudian untuk membuat power grid apa namanya jalur-jalur listrik kita butuh tadi tembaga mungkin ada silvernya juga di situ jadi artinya material-material yang dulunya tidak pernah terpikirkan sekarang itu sangat dibutuhkan dan ini yang memicu perang dagang antara Amerika dan Cina baru-baru ini dan sekarang juga masih berlangsung nah ini tentang critical raw material tadi kalau kita mempelajari definisinya critical raw material itu kalau misalnya material tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk teknologi-teknologi maju dan yang penting saya kira poin poin dua dan poin tiga bahwa konsumen dari raw material tersebut itu sangat tergantung atau mengimportnya hanya dari sedikit atau salah satu negara saja sehingga supply dari material tersebut ditominasi oleh hanya satu negara atau sedikit negara saja itu menjadi bisa diklasifikasikan sebagai critical raw material CRM tadi ya jadi key drivernya apa saya kira tadi saya sudah berikan penjelasan di depan bahwa trend atau pergeseran paradigma ini itu sudah sangat mendunia sekali apalagi didukung oleh adanya program PBB yaitu Sustainable Development Goal atau SGGs dimana PBB memiliki program 17 program tentang SDG atau Sustainable Development Goal saya kira 4 atau 5 diantaranya sangat berkaitan dengan industri-industri mineral atau pertambangan kita ini yang hubungannya dengan green technology green green energy dan nanti ke depannya lagi adalah green economy oke itu kira-kira trend dunia seperti itu nah di Indonesia bagaimana kalau kita berbicara tentang level Indonesia tentu sebagai seorang yang berkecimpung di geologi atau ahli geologi kita gak akan lepas dari kondisi atau posisi geologi Indonesia yang kita mulai dengan tektonik saya kira ini saya gak akan membahas ini detail tapi singkatnya adalah posisi kita di Indonesia ini sangat memberikan dampak positif maupun dampak negatif kepada kehidupan kita yang tinggal ada di Indonesia nah mungkin saya mulai dari atau sebelum kesana karena posisi Indonesia ada di tiga pertemuan tiga lempeng besar ya India Australia di selatan kemudian Pasifik di timur dan Asia atau Eurasia di bagian utara barat dan ini saling bertumbuhkan tentu efeknya kalau kita bicara tentang efek negatifnya yaitu daerah kita rawan gempa dan ini sudah terbukti setiap hari kita ada gempa walaupun skalanya kecil-kecil saja dan juga kita memiliki berkah juga sebenarnya berkah tapi juga kadang-kadang membawa hazard atau potensi bencana dengan adanya gunung-gunung api di deretan busur magmatik yang ada di Indonesia nah dari posisi Indonesia yang seperti ini saya mungkin tampilkan ringkasannya saja bahwa terutama sekali yang berkaitan dengan sumber daya kebumian dari sisi energi kita sudah mengidentifikasi paling tidak ada 128 cekungan sedimen di Indonesia 40 diantaranya memiliki lebih dari 10 juta migas atau 10 juta barel migas di situ juga untuk batu bara itu dari sedimentary basin dari cekungan sedimennya kita paling tidak memiliki 22,1 miliar ton thermal dan cooking coal kemudian dari sisi mineralnya ini data-data dari IAGI saya cuma ambil ada 2 unsur saja di sini dari 15 magmatik atau busur magmatik yang ada di Indonesia kita memiliki emas lebih dari 7 ribu ton dan tembaga lebih dari 64 juta ton saya kira data dari badan biologi untuk yang emas dan tembaga ini lebih besar sedikit datanya kemudian ofiolip blok yang kebanyakan ada di Indonesia Timur baik di Sulawesi Al-Mahera atau pulau-bulau di selatan Al-Mahera itu ada yang namanya ofiolite blok yang mengandung atau memiliki 35,6 miliar ton nikel disitu sorry bukan miliar juta ton kemudian dengan adanya gunung api seperti ini atau busur-busur magmatik yang aktif ini juga mendatangkan berkah juga dimana kita memiliki 331 geothermal site atau lokasi-lokasi geothermal yang memiliki potensi resource dan reserve ini data dari kementerian ESDM adalah 29 gigawatt atau mendekati 30 gigawatt saya kira ini cukup menarik cukup besar sehingga kalau di IAGI memang ini kami dorong angka-angka ini itu kan dari berbagai sumber jadi makanya saya tulis ini adalah ini adalah panggilan untuk kita para ahli geologi dan mungkin ahli pertambangan juga untuk mengverifikasi angka-angka ini atau justru menambah untuk menjaga neraca sumber daya kebumianya karena kan sebagian besar dari sumber daya kita ini kan dimanfaatkan sudah diambil minyaknya kita ambil bahan-bahan tambangnya kita tambang dan seterusnya jadi perlu kita hitung kita estimasi dengan benar IAGI mengembangkan cara atau pola valuasi seperti ini yang kita kenal sebagai kompeten persen sistem kompeten persen Indonesia melalui kode KCMI-nya itu untuk Minerba dan kita lagi mendorong untuk Migas nantinya untuk Geothermal juga akan kita dorong seperti itu bagaimana kondisi di Indonesia mungkin saya ringkas saja ini ada empat potensi atau empat situasi yang grafik atau keterangan yang di kanan yang kiri atas itu tentang Migas kalau kita lihat tren-tren Migas kita jumlah resources jumlah sumber daya dan cadangannya memang menurun terus karena memang discovery-nya menurun sementara lifting atau penarian pengambilan minyaknya juga sangat tren-nya tren menurun walaupun menurun rendah ya tapi itu jauh sekali jadi contohnya saja misalnya minyak bumi di sini di tahun 2019 kita hanya bisa melakukan lifting untuk 746 juta barel padahal kebutuhan kita saya kira lebih dari 1,5 oh sorry ini ribu kebutuhan kita lebih dari 1,5 juta barel per hari ini kita hanya bisa mengambil 746 ribu barel per hari jadi kekurangannya dari mana ya kita import itu yang sekarang menjadi tantangan buat teman-teman di MIGAS demikian pula untuk grafik yang ada di kanan atas ini adalah tentang Minerba saya ambilkan saja ini data tahun 2016 dari Richard Skud agak kurang jelas mungkin terlalu kecil-kecil tapi grafik histogram ini itu menunjukkan angka discovery atau penemuan yang dilakukan oleh kita Indonesia mulai dari tahun 1800 sampai dengan tahun 2015 disini kita akan lihat disini mulai tahun 1970 itu discovery-nya naik tinggi sekali hitam ini adalah batu bara yang kuning ini emas ini ada disini jadi dan menariknya adalah di akhir 2010 atau di akhir 2009 mulai turun jadi ini ada kenaikan yang sangat bagus sekali tapi kemudian drop sampai sekarang jadi 10 tahun terakhir discovery-nya sangat rendah penyebabnya apa? kalau analisa atau evaluasi kita ada beberapa hal faktor teknis dan faktor non-teknis kalau faktor non-teknisnya memang harga-harga komoditi lagi turun kemudian isu-isu internal di Indonesia seperti misalnya masalah tumpang tinggi lahan dengan non-tambang juga data-data neraca sumber daya kita yang perlu kita tingkatkan tadi makanya tadi saya sebut kita perlu proper evaluasi terhadap data-data sumber daya kita sehingga itu akan kalau makin baik akan lebih menarik investasi untuk melakukan eksplorasi faktor teknisnya apa? saya kira lumayan banyak juga disini tentunya setelah dekorasi panjang selama beberapa dekade ini sudah terlalu matang sehingga kita perlu teknologi atau ide-ide baru lagi supaya bisa menemukan tambahan-tambahan deposit lagi jadi kemudian juga pergeseran tipe dekorasi ini berkaitan dengan yang saya hebut pertama tadi dimana eksplorasi green grid sudah mulai berkurang karena memang tidak ada EUP-EUP baru tidak ada daerah yang harus dieksplorasi baru ini mendorong kami IAGI mengusulkan pemerintah untuk segera membuka lagi lapangan-lapangan eksplorasi yang baru karena sejak tahun 2010 itu tidak ada daerah eksplorasi baru yang dilepas yang dibuka jadi sudah 10 tahun ini tidak ada daerah baru makanya dalam 10 tahun terakhir tidak ada discovery karena tidak ada eksplorasi baru kemudian di grafik yang ke kiri bawah ini terakhir yang tersebut sebagai lokasi loksik geotermal sekitar 20 memiliki sumber daya dan cadangan sekitar 29 atau 30 gigawatt tersebar di seluruh Indonesia terutama di busur-busur magmatik aktif Indonesia ini sampai saat ini baru dikembangkan sekitar 2 gigawatt jadi baru 2 per 30 saya kira ini membutuhkan effort usaha yang keras untuk meningkatkan pemakaian atau instalasi pembangkit listrik dari geotermal ini potensinya besar tetapi baru dikembangkan sedikit sekali ini saya kira ini perlu sentuhan-sentuhan kita-kita ahli geologi untuk lebih memastikan lagi sumber dayanya bisa bergeser ke cadangan nah yang menarik lagi adalah saya kira ini lapangan baru yaitu pengembangan geowisata tentunya melalui pengembangan atau penelitian warisan geologi Nusantara badan geologi sudah mulai sejak beberapa waktu beberapa tahun dan sudah mengidentifikasi banyak potensi warisan geologi Nusantara yang bisa kita kembangkan menjadi proyek-proyek atau kegiatan-pegiatan geowisata yang bermanfaat untuk kita semua saya kira nah ringkasannya adalah yang dua di atas itu adalah non-renewable tidak terbarukan migas dan juga mineral-mineral dan batu bara trennya menurun memang dari tahun ke tahun kecuali tadi yang saya sebut tadi CRM atau critical raw material dan emas saya kira kalau teman-teman memperhatikan harga emas sekarang lagi tinggi-tingginya sekitar 1.700 dolar per ounce itu rekor tertinggi jadi saya kira kita perlu dorong terus untuk melakukan inventory atau eksplorasi untuk mineral-mineral CRM dan gold dan emas nah sebaliknya di di tataran atau di lapangan renewable resources itu trennya naik dan atau harus kita dorong naik saya kira ini sangat sejalan dengan yang terjadi dengan tren dunia yang terjadi saat ini dimana memang kita lebih banyak harus mengembangkan ke renewable resources saya kira arah pengembangan sumber dari kebunan kita seperti itu saat ini baik di dunia maupun di Indonesia secara begitu nah ini ringkasannya saja untuk bab satu mungkin saya ulang singkat-singkat saja bahwa globalisasi itu menuntut kecepatan dan percepatan di segala sektor kehidupan tapi di sisi lain kita juga harus selalu mengingat atau ingat terhadap adanya isu green tadi ya green teknologi green energy green economy dan nanti 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 green revolution nah kemudian pengelolaan sumber daya kebumian kita memang trennya akan mengarah ke arah renewable resources saya kira kita memiliki dua-duanya baik itu renewable maupun non-renewable jadi kita perlu menginventori mengeksplorasi potensi-potensi lebih proper dan lebih komprehensif nah di sisi pemerintah kami menyarankan saya kira kita memerlukan policy atau kebijakan sumber daya kebumian yang baik yang bisa memayungi ke arah mana sih sebenarnya pengembangan atau pengelolaan sumber daya kebumian kita misalnya kita mesti bikin atau sudah bikin kebijakan energi kebijakan mineral yang ini harusnya bisa memayungi regulasi-regulasi baik itu undang-undang PP dan sebagainya sehingga arahnya jelas IAGI sendiri sudah mengusulkan bahkan sampai kerutmek pertambangan kita pernah usulkan juga di tahun 2015 kepada pemerintah sehingga mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangan saat ini kebijakan mineral belum dibikin yang adalah kebijakan pertambangan tapi kita sedang mendorong adanya kebijakan mineral dimana yang saya ceritakan tadi di depan itu kalau bisa akan kita dorong untuk menjadi satu kebijakan mineral sehingga negara atau pemerintah punya haluan punya arah mau dibawa kemana sih mineral pengelolaan mineral kita nah di Indonesia seperti apa ini adalah fakta-fakta saja saya kira di level negara kita lagi gencar-gencar yang mengubah infrastruktur saya kira ini peluang bagus kemudian hilirisasi pertambangan juga jalan dengan pembangunan smelter sampai di atas 50 sebagian sudah jadi sebagian masih on progress kita juga melakukan pengontrolan terhadap ekspor raw material kemudian pemanfaatan atau penggunaan peningkatan kandungan lokal juga ada pendidikan atau skolarship internasional dan yang penting juga kita terus mengembangkan SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di level-level perusahaan atau bisnis atau industri seperti apa trennya sama saya kira bahwa kita bisa melihat kepemilikan atau operasi perusahaan menjadi lebih mengarah ke nasional seperti yang terjadi di total self-front dan private kemudian penggunaan sumber energi terbarukan itu juga sedang mengarah ke sana baik itu tenaga air tenaga bayu maupun geotermal ini mengulang saja pembangunan smelter nikel itu sedang gencar kita genjot walaupun sekarang menimbulkan isu macam-macam tapi memang tujuannya adalah Indonesia kalau bisa akan mendominasi produksi mendominasi dunia kita harapkan memang nanti semua atau sebagian besar sumber-sumber tadi yang saya bilang ada baterai storage mobil listrik itu bisa diproduksi di Indonesia nah untuk level profesi seperti apa saya mungkin diiyagi saja kita selalu mencoba mengarah untuk melakukan konsolidasi dan peningkatan baik itu knowledge skill dan behavior antar profesional Indonesia itu melalui misalnya IAGI Perapi PII dan lain-lain kita lakukan kerjasama internasional juga IAGI dengan OCMM misalnya IAGI dengan UEC atau kalau di level Asia Tenggara kita melakukan kerjasama juga IAGI dengan GUC dan AFU AFU itu adalah ASEAN Federation Geologist kemudian kita juga sudah masuk ke kancah internasional dimana produk-produk kita tadi yang saya bilang seperti sistem CPI kompeten persen Indonesia itu sudah diterima bahkan sampai PBB tahun lalu kita melakukan undang PBB untuk melakukan sidang di Genewa dan kode KCMI dan sistem CPI sudah bisa nyantol ke arah internasional ke arah level PBB saya kira itu capaian-capaian di level profesi kita itu kira-kira arah pengelolaan sumber daya kebumian kita saya punya waktu berapa ya Pak Mas Mirjam tadi baru mosaik satu bab satu sekarang yang bab dua jadi kita tadi sudah mulai sudah coba saya terangkan bagaimana arah pengelolaan sumber daya kebumian baik itu internasional dunia maupun Indonesia nah bagaimana keterlibatan geologi mungkin yang di sini saya ingin menunjukkan bagaimana profil lulusan geologi Indonesia sekarang tapi sebelum ke sana mungkin ini saya tampilkan selintas aja saya kira ini sudah sering ditampilkan baik di kuliah-kuliah maupun di seminar-seminar ini saya ambil dari presentasinya Pak Diki Muslim dari UNPAD mungkin bulan lalu gitu ya tapi saya kira ini sudah sering muncul juga jadi geologi sebagai ilmu itu memang ada dua kelompok utama di sini yang betul-betul ke sains atau yang aplikasi kalau istilahnya Pak Awang tadi aplikasi ini ke teknologinya kaitannya tentu banyak sekali di sini dengan ilmu-ilmu atau bidang-bidang kerja yang lainnya tapi secara garis besar yang sebelah kiri adalah geologi ekonomi di mana ada kaitannya dengan tambang mining engineering kalau agak geser dikit ada teknik perbinyaan teknik nuklir kemudian ada ini tambang batu bara geotermal dan seterusnya kalau di bagian kanan itu lebih ke geologi teknik di mana ada pembangunan infrastruktur baik di darat maupun di marine seperti ini ini banyak sekali saya kira kemudian tak lupa juga tentu di kebencanaan tadi saya bilang posisi Indonesia itu sangat sangat bagus sangat dilematis sebenarnya mendatangkan sumber daya kebumian yang baik tapi juga memiliki potensi kebencanaan yang tinggi juga ini juga tentu menjadi ranah atau area yang bisa kita kerjakan kemudian satu blok lagi geologi lingkungan ini juga penting sekali di mana kita harus menjaga atau melakukan konservasi terhadap lingkungan ini di geologi nah saya kira yang warna warna ungu ini mengembang saja kalau geologi adalah bumi kita nanti kita bisa juga ke depannya menuju ke luar bumi kita misalnya ke bulan atau ke planet-planet tapi ini saya kira masa depan nantinya saya suka memakai slide ini lebih sederhana daripada yang tadi kalau untuk lebih menyederhanakannya saya kira aplikasi geologi kita bisa kelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu di georesources yaitu geologi yang mengelola atau berkecimpung di pengelolaan sumber daya kebumian kemudian ada geoengineering tadi geologi teknik geologi dengan keteknikanya dan ada geoazard geologi yang menangani kebencanaan dan yang keempat adalah geoenvironment atau geologi yang berkecimpung di dunia lingkungan atau konservasi lingkungan saya kira ini mudah-mudahan sudah mencakup semuanya empat kelompok besar ini georesources sendiri saya kira bisa dibagi lagi dalam beberapa bidang misalnya untuk migas ada juga untuk mineral dan batubara ada juga untuk geothermal mungkin air tanah dan seterusnya bagaimana profil geologis Indonesia kita tidak punya data lulusan geologi Indonesia itu pada dimana semuanya tapi saya ngambil saja nanti dari datanya IAGI nah sebelum ke profil geologis IAGI ini informasi dulu tentang IAGI saat ini IAGI yang memang didirikan sudah 60 tahun yang lalu memiliki anggota sekitar 6.900 juga bisa dibandingkan dari jumlah lulusan pendidikan geologi Indonesia saat ini kira-kira 18.000 baru ada sekitar sepertiga lebih sedikit dari jumlah lulusan geologi yang ada dalam melakukan kegiatannya kita memiliki 7 anak organisasi berdasarkan profesinya jadi KMGI ini profesi untuk geologi ekonomi kemudian ada FOSI itu teman-teman yang memang senang atau berprofesi di sedimentologi bermagi itu di geowisata masyarakat geowisata Indonesia kemudian MAGETI itu adalah masyarakat geologi tata lingkuan Indonesia ini anak organisasi kita yang paling muda baru berdiri tahun lalu kemudian MGTI yaitu Masyarakat Geologi Teknik Indonesia dan ada juga di MIGAS itu diwadai oleh Indonesian Society of Petroleum Selain itu kami punya juga FGMI Forum Geoscientist Muda Indonesia ini mewadai teman-teman muda kita sampai usia 30 memang idenya adalah untuk sebagai kawah candra di muka teman-teman muda untuk nantinya bisa lebih aktif lagi di IAG yang lebih gede lagi ini sekarang aktif sekali saat ini FGMI juga mengelola SM IAG yaitu Seksi Mahasiswa IAG ada 28 SM saya tidak ingat apakah STTMI sudah masuk menjadi SM IAG punya SM IAG atau belum nanti mungkin bisa kita cek kalau belum kita mengundang bahwa teman-teman atau adik-adik di HM di himpunan mahasiswa untuk bisa masuk ke SM atau Seksi Mahasiswa IAG di sini selain yang tujuh ini kita pernah melahirkan juga yang namanya ASPRODITEGI yaitu Asosiasi Program Studi Teknik Geologi ini isinya adalah prodi-prodi geologi untuk berdiskusi membahas tentang kurikulum pendidikan geologi Indonesia tentang lulusan geologi Indonesia mau seperti apa ini kenapa kita taruh agak geser karena secara hirarki organisasi dia di luar IAG tapi kita yang melahirkan kenapa di luar karena memang perseratan dari dikti tidak boleh mengindu kepada organisasi lain makanya oke lah walaupun yang melahirkan IAG tapi ada di luar tapi hubungannya tetap berjalan dengan baik dengan koordinasi yang sangat baik selain anak organisasi kita memiliki 25 pengurus daerah di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke jadi ada dua komisariat luar negeri satu di Australia di Perth satu lagi di Malaysia di Kuala Lumpur dan tiga komisariat wilayah ini lebih kecil daripada pengurus daerah karena ini ada di daerah dimana ada konsentrasi ahli geologi seperti di Tembagapura yang ada di Sorowako dan lain-lain yang bidang kegiatan yang tidak diwadai oleh anak organisasi kita wadai melalui bidang kerja di sini ada bidang hidrogeologi bidang geotermal bidang mitigasi bencana kemudian bidang kebijakan publik dan sertifikasi ahli saya kira ini kira-kira IAGI kita jadi kalau yang belum menjadi anggota IAGI kami harapkan bisa masuk untuk membesarkan IAGI karena banyak hal banyak aspirasi yang bisa kita salurkan melalui organisasi kita ini baik itu ke pemerintah maupun ke stakeholder lainnya nantinya nah bagaimana profil geologis anggota IAGI saya bikinkan statistik sederhana saja Instagram atau grafik yang di kiri atas ini berdasarkan usia dan gender saja saya kira kita bisa selalu menebak dari dulu memang kalau geologi banyak laki-lakinya daripada perempuannya seperti ini tapi tren sekarang saya kira sudah semakin banyak mahasiswa wanita mahasiswa perempuan mungkin ini langsung saja kemudian di bawahnya pendidikan anggota IAGI saya kira dominannya adalah pendidikan S1 ada sekitar 4.362 sisanya pendidikan terakhir di S2 di D3 dan juga S3 dan ada juga yang luar negeri dan dalam negeri kita masukkan juga di sini yang warna merah dan biru nah dari sisi profesi seperti apa profesi pekerjaan ini coba kita bagi-bagi mungkin agak kecil kelihatannya sebagian atau sekitar 1.790 itu pekerjaannya ada di perusahaan pertambangan kemudian 1.617 ada di perusahaan migas berguruan tinggi cukup banyak nih ternyata banyak teman-teman dosen kita sampai 1.237 pemerintah 1.000 dan lain-lainnya di sini jadi bisa terlihat kan yang mendominasi profesi kita pekerja di mana itu ada di geo-resources di perusahaan pertambangan perusahaan migas ini sudah sekitar 50% sendiri kalau dijumlahkan kemudian domisilinya saya kira saat ini masih banyak ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat Banten memang itu sumbernya di situ sumber domisili kita nah ringkasannya saya kira ini mayoritas pendidikan para anggota IAGI adalah S1 64% yang berprofesi di geo-resources lebih dari 50% kemudian mayoritas tinggal atau berdomisili di DKI Jakarta dan Jabar Banten itu kira-kira mungkin tidak terlalu mencerminkan profil lulusan geologi Indonesia semuanya tapi mudah-mudahan dari sekitar sepertiga geologis yang menjadi anggota sepertiga jumlah geologis Indonesia yang menjadi anggota IAGI kira-kira seperti itu kan baik saya kira ini tadi mosek yang kedua ini mosek yang ketiga tentang pendidikan geologi atau teknik geologi Indonesia saya perlu membuat disclaimer seperti ini kenapa karena terus terang saya bukan bukan dari pendidik bukan dari lingkungan pendidikan geologi jadi yang saya sampaikan itu adalah pandangan saya pandangan kami dari praktisi kebumian tentang pendidikan geologi atau teknik geologi di Indonesia kalau nanti ingin membicarakan tentang kurikulum dan atau metode pembelajaran geologi dan teknik geologi Indonesia sebaiknya dibahas di ASPRODTG yang sekarang ketuanya Pak Burhanudin Nur dari Trisakti ini saya ambilkan dari data ASPRODTG juga bagaimana sebaran institusi pendidikan Indonesia di geologi maksud saya untuk S1 ada 35 universitas yang memiliki PROD atau program studi geologi termasuk salah satunya nomor 9 adalah STTMI Bandung lainnya ada pasca sarjana S2 S3 di 5 kampus kemudian D3 ada di 5 kampus juga yang warna merah ini kayaknya perlu kita verifikasi ulang lagi karena jangan-jangan sudah atau belum aktif memiliki kegiatan pendidikan geologi disitu sebaran geografisnya gimana lagi-lagi tetap aja paling dominan ada dari 35 tadi dominannya di Jawa ada 16 PROD di Jawa ini sampai gak muat untuk menaruh logo-logo kampusnya disitu 7 di Sumatra 5 di Sulawesi Sulawesi cukup maju juga ada 5 5 PROD di Papua dan Maluku ini Patimura belum dimasukkan ada 1 di Ambon ini Patimura kemudian 2 di Kalimantan saya kira kalau mau perhatikan dari sebaran-sebaran geografi seperti ini kita melihat bahwa di Kalimantan bagian barat terutama masih kekurangan tidak terwadahi oleh institusi pendidikan geologi di sana juga di Nusa Tenggara Timur yang masih kosong saya kira tapi saya 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 pernah tahu juga di Kupang mungkin ada pertambangan teknik pertambangan di sana jumlah mahasiswanya seperti apa kalau kita lihat di sini saat ini ini adalah data dari tahun 2008 tapi mau diperhatikan bahwa data 2008 2009 ini baru 13 kampus yang memberikan datanya sampai dengan tahun sampai dengan tahun ini 2018 2019 itu ada 26 kampus yang memberikan datanya itu totalnya ada 1920 di tahun lalu eh sorry 2 tahun lalu 2019 saya kira cukup banyak ini kalau mungkin mau ditambahkan dengan yang sisanya yang tadi 35 dikurangi 26 9 kampus mungkin bisa ada 2000 2100an mungkin di sini intik atau jumlah mahasiswa yang masuk ke prodi geologi cukup banyak ya yang lulus berapa kalau ini baru ada data di tahun 2017 2018 yaitu 1400 ini untuk tahun ini cukup banyak jadi saya kira nanti trennya lulusan geologi itu jumlahnya akan grafiknya akan naik eksponensial kalau mengikuti grafik ini ini analisa gampang-gampangan saja di rentang waktu 2008 sampai dengan 2013 kenapa dia naik drastis walaupun ini ada faktor jumlah universitas yang memberikan data tapi ini sejalan dengan harga migas dan minerba yang naik kemudian harga migas minerba turun jumlah mahasiswanya juga turun juga jangan-jangan seperti itu kalau kita akumulasikan jumlah mahasiswa dan lulusan geologi kalau ini tadi kan mulainya 2008 padahal kan pendidikan geologi Indonesia sudah mulai jauh di awal sini tahun saya gak tahu ITB tahun berapa Mas Mirzam 1950 berapa 58 58 58 58 ya ITB yang paling pertama dari situ sudah meluluskan berapa dan ditambahkan saja dengan geologis yang ada sebelumnya ditambah ini ujungnya adalah jumlah mahasiswa saat ini itu ada 19.000 biru mahasiswa jumlah lulusan ada 18.696 di tahun 2017 2018 kita harus dilihat kira-kira lapangan kerjanya gimana kalau seperti ini setiap tahun kita meluluskan sekitar 1.400 1.500 dan jumlah geologisnya sudah 18.000 sekarang dan saya yakin sini akan naik terus karena hitung-hitungan atau perkiraan kita saya kira setiap tahun akan ada penambahan antara 1.500 sampai 2.000 mungkin lulusan baru setiap tahun itu kira-kira profil lulusan pendidikan geologi kita tapi ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa lulusan geologi nantinya akan berinteraksi dengan berbagai berbagai disiplin ilmu atau disiplin bidang kerja yang lainnya ini sebagai contoh saja di bidang pertambangan saya kira sudah mulai berinteraksi banyak sekali dari atas misalnya dari eksplorasi penambangan pengolahan pemurnian pembuatan bahan siap pakai dan seterusnya sampai ke bawah itu interaksinya ada banyak sekali teknik geologi dengan teknik geofisika dengan geomatika dengan penambangan dengan tambang dengan teknik sibil dan seterusnya memang kita geologi lebih banyak di bagian bulunya yaitu paling banyak di eksplorasi tentunya kemudian di penambangan masih ada tapi nanti akan kalah jumlahnya dibanding teman-teman dari teknik tambang jadi saya kira kemampuan atau kebisaan berkomunikasi berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya sangat diperlukan oleh para lulusan baru tantangan yang lainnya apa saya kira ini berkait dengan dengan kemajuan teknologi tadi saya ambilkan beberapa cuplikan saja ini dari Asprodipigi sebenarnya dari McKinsey 2017 bahwa sekitar 75 sampai 375 juta tenaga kerja global itu beralih profesi kenapa? karena kemajuan teknologi tadi pergeseran tadi yang tadinya perannya dipegang oleh manusia sekarang digantikan oleh mesin, robot ataupun artificial intelligence jadi misalnya taksi bisa berubah menjadi online menjadi driver less car nantinya juga sekitar 1,8 juta pekerjaan akan digantikan oleh AI atau artificial intelligence contohnya saja misalnya dulu data entry kita butuh orang saya pernah pegang proyek mungkin kita butuh 2 data entry orang yang ngerjain sekarang tidak perlu lagi karena geologis bisa langsung masukin di lapangan sehingga mohon maaf artinya posisi data entry menjadi tidak ada lagi dan nantinya pasti ada posisi lagi disini di big data artinya apa bahwa teknologi itu melahirkan berbagai profesi yang yang saat ini belum ada atau masa lalu itu belum terpikirkan dan sekarang ada kemudian saya kira itu tantangannya adalah bagi dunia pendidikan yaitu tadi yang tadinya mungkin approach-nya adalah secara fisik physical space kita harus mulai berkembang ke cyber space-nya dimana nanti semuanya akan mengarah ke big data dan AI atau artificial intelligence tapi saya punya catatan tersendiri bahwa sebagai geologis kita tidak boleh meninggalkan physical space-nya atau meninggalkan lapangan karena dari sanalah data-data realnya ada tetap saja pengetahuan lapangan keterampilan lapangan itu harus tetap di asak diperkuat sebelum kita juga memperkuat bagian ininya saya kira ini menjadi ruang transformasi yang menantang buat dunia pendidikan geologi kita bagaimana membawa atau menambah porsi pendidikan atau pengajaran di wilayah ini ini menjadi tantangan saya kira buat para teman-teman bahwa pengajar akademisi untuk bisa memposisikan diri terhadap situasi ini kedepannya atau saat ini sudah mulai nah ini sudah saya kira sudah terakhir-terakhir saja peluang dan tantangannya bagaimana saya kira banyak sekali tadi sudah peluangnya sudah banyak jadi bisa kita lihat tapi tantangannya adalah tadi kecepatan kecepatan alih teknologi atau kecepatan melakukan inventori rekayasa dan teknologi terhadap raw material tadi kemudian ada juga isu tentang raw material konservatif versus raw material baru baru itu artinya yang tadinya tidak pernah terpikirkan dipakai sekarang menjadi tempat nambatan utamanya adalah konsol dalisi kita diantara kita karena diantara stakeholder kita geologi tambang mungkin perminyakan dan lain-lainnya harus selalu berkomunikasi saya kira ringkasannya adalah dalam untuk dunia pendidikan kita kita harus semuanya harus sadar bahwa ada paradigma baru pergeseran arah pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya kebumian tadi yang memang semuanya pengarah ke green tadi green teknologi green ekonomi green energy dan nantinya ada revolusi hijau saya kira yang perlu dikembangkan lagi atau sudah mungkin barangkali bagaimana anak didi bisa diberikan wawasan atau tujuan dalam secara umum dulu secara global membangun masyarakat dunia kemudian bagaimana memposisikan atau melihat Indonesia dalam era globalisasi ini dan kalau agak detailnya tentu kita harus memberikan wawasan atau cara kerja sekolastik dan juga vokasi yang baik saya kira itu dan terakhir ini yang sangat penting terutama terkait dengan STTMI kalau melihat namanya kan teknologi sekolah tinggi teknologi mineral pas sekali saya kira kedepannya saya kira teknologi mineral ini sangat penting sekali terutama dengan pengembangan pengelolaan sumber daya mineral dunia pun di Indonesia perlu dikemas lagi menjadi pengajaran atau pendidikan dasar yang ringkas padat dan kuat saya kira itu ini mungkin sambil intermesu aja mungkin ya Mas Nesam baik silahkan COVID saya agak memang kalau di beberapa webinar teman-teman selalu nanyain hubungannya dengan COVID gimana kita kan sekarang lagi lagi kenceng-kencengnya menghadapi ini saya kira geologis saat ini sangat terimbas oleh adanya pandemi COVID-19 ini terutama sekali karena memang pembatasan atau keterbatasan kita gak bisa berdekatan secara fisik antara manusia padahal kerjaan geologis itu selain berdekatan dengan batu berdekatan dengan alam juga berdekatan dengan manusia juga cuma ini kira-kira adaptarnya saya kira sudah sebagian sudah ada yang pernah lihat barangkali jadi imbasnya yang tadinya kerja di kantoran misalnya itu jadi rumah yang tadinya kerja di lapangan terpaksa harus di rumah walaupun kalau selamanya mungkin gak akan bisa traveling dibatasi kemudian awareness atau kewaspadaan terhadap kesehatan itu semakin meningkat dengan adanya COVID ini kalau tadinya agak cuek-cuek aja dengan pemakaian masker sekarang jadi lebih kenceng kemudian teknologi komunikasi banyak lebih banyak dipakai seperti sekarang ada virtual meeting kemudian efisiensi juga selalu dilakukan di mana-mana nah yang negatifnya adalah penurunan permintaan energi karena emang pergerakan kita berkurang sehingga perjalanan industri wisata dan sebagainya menjadi menurut kalau di level perusahaan gimana ini mungkin sebagai info saja sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menutup atau menghentikan kegiatan eksplorasi menyedihkan buat kami-kami buat geologis disini kemudian sistem kerja lapangan terpaksa dirubah karena emang tidak bisa traveling sehingga teman-teman harus kerja lapangan lebih lama kalau biasanya hanya 4 minggu atau 6 minggu bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan malah saya dengar ada yang belum bisa pulang kemudian kalau yang di perusahaan yang sudah beroperasi produksinya terpaksa turun karena emang tenaga kerjanya juga berkurang kemudian penundaan atau bahkan pembatalan investasi para investor pada ngerem di situasi kayak gini karena kan keuntungannya pasti akan turun juga ini kepencet tadi maaf-maaf nah yang paling menyedihkan tentunya pengistirahatan karyawan atau dirumahkan bahkan PHK ini terjadi jadi bukan hanya cerita tapi terjadi yang sangat memprihatinkan buat dunia kerja kita tentunya saat ini nah ini saya kira uang sekali saya cuma ingin meng-highlight saja kalau transisi menuju normal ini adalah ada kira-kira list bisnis yang akan booming di sebelah kiri atau bisnis yang menghadapi tantangan berat di sebelah kanan di kita gimana saya kira kemarin kita coba membangin saya kira mas Mirsam jadi salah satu pembicara juga di geowisata virtual itu bisa kita kembangkan walaupun rasanya itu kurang ya kalau kita jalan-jalan sama jalan-jalan jalan-jalan di depan layar tapi itu saya kira maksimal yang bisa kita lakukan saat ini ini saya kira tidak usah sudah banyak beredar tentang survival mood perusahaan-perusahaan siapa yang akan survive saya kira dengan adanya tadi pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya kebumian dari yang brown tadi ke green dan ditambah lagi dengan isu covid seperti ini saya kira saya hanya akan kembali saja kepada kalau kita coba mengadopsi kata-kata Charles Darwin beberapa abad yang lalu itu yang akan bertahan yang akan survive itu adalah yang adaptif di situ bukan yang paling kuat bukan yang paling pintar tapi yang adaptif yang bisa mengadaptasi diri terhadap perubahan-perubahan yang ada tapi juga ini saya tujuan saja ini kata-kata Rupert Murudok si pemilik Century Fox yang paling cepat dia poinnya disitu bukan yang besar yang akan mengalahkan yang kecil tetapi yang cepat yang akan menghajar atau mengalahkan yang pelan-pelan jadi kata kuncinya dua adaptif dan cepat tadi ya saya kira kita geologis juga harus begitu yang bisa survive di situasi sekarang saya kira kita harus bisa adaptif secara cepat saya kira itu mungkin Mas Mirsam dari saya bahwa dunia itu berubah dan sistem baru akan datang satu lagi mungkin Mas intermesos saja nih informasi saja saya punya paper paper baru baru terbit bulan apel kalau ada yang tertarik ini tentang Bayahdum tentang Jawa nanti bisa saya share terima kasih lebih dan kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Pak Sumang Daru atas paparannya yang sangat komprehensif kami pikir jadi kami dari pihak akademisi dosen mahasiswa kemudian adik-adik ini yang mungkin disini mengikuti calon mahasiswa ini bisa mendapatkan gambaran perkembangan ilmu kebumin itu sekarang trennya seperti apa kemudian dari sisi industri kebutuhan apa namanya kurikulum itu masih relevan atau tidak kemudian terkait kondisi terakhir berkaitan dengan COVID kita masih punya waktu Pak Sumang Daru mudah-mudahan masih berkenan untuk menyampaikan beberapa hal ini terkait pertanyaan sudah masuk pertama saya coba saya merikan ada banyak sekali pertanyaan tapi mungkin saya bacakan beberapa karena sebagian besar hampir sama itu yang pertama berkaitan dengan kurikulum sebenarnya dengan perkembangan sekarang kebumian itu dari brown menjadi green gitu ya apakah relevan apakah masih relevan kira-kira kurikulum pendidikan geologi di Indonesia Pak Sumang langsung ya iya langsung itu yang pertama nanti satu persatu aja mungkin iya baik Pak Mirzang saya kira masih kalau saya saya bilang karena kan ini direview terus juga cuma memang harus ada penguatan-penguatan lagi percepatan lagi terutama tadi yang saya bilang muatan-muatan yang mengarah kepada pengembangan teknologi kemudian pengembangan pengetahuan peningkatan pengetahuan pada material-material yang akan dibutuhkan masa depan saya gak tahu itu mungkin itu muatan dari kurikulumnya ya tapi kalau kalau tentang kurikulumnya sendiri sejujurnya saya tidak tidak terlalu memahami juga kurikulum dibikinnya seperti apa tapi saya jangan bicara tentang muatan-muatannya yang mesti ditambah lagi tentunya kalau di satu sisi ada yang ditambah mungkin jadi terlalu banyak kan mungkin ada yang kurangi di tempat lainnya gitu ya saya kira teman-teman Astroditegi itu bisa membahas atau mendiskusikan hal tersebut baik terima kasih Pak artinya sejauh ini masih relevan tapi mungkin harus lebih adaptif kalau melihat pesan yang terakhir penggian batas-batas tadi border-border kita kan terasa sangat strong kadang-kadang saya geologi kadang tambang mungkin sudah multi-disiplin mungkin kira-kira begitu ya Pak dari iya betul-betul baik nah ini ada lagi pertanyaan menarik ini pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan dari berapa tahun yang lalu masih terus berlangsung dari IAGI sudah berperan aktif dengan melakukan kebijakan dan hal-hal yang bisa mendukung perubahan dari brown menjadi green tetapi PR kita masih sama seperti yang di pertanyaan ini jadi satu sisi kita harus melakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk melakukan pengambilan kebutuhan tadi tapi satu sisi kita punya tantangan lingkungannya harus tetap green mungkin dari IAGI kira-kira konkretnya atau gambarnya seperti apa sebenarnya Pak Soemandaru jadi supaya itu balans lah diambil tetapi alam juga tetap terjaga dengan baik secara umumnya dulu ya tadi kalau kalau kita lihat tadi kan ada empat wilayah atau empat bidang dimana para ahli geologi berprofesi sekarang masih didimitasi di resources tadi saya kira kita mesti mengimbangi juga di bidang-bidang yang lain di grup yang lain kita dorong makanya kita juga tak henti-hentinya melakukan promosi misalnya tentang pengembangan geowisata bahkan kita punya program satu pengda satu geowisata kita mendorong pengda-pengda IAGI itu membuat program rintisan tentang geowisata dan sudah jalan di beberapa pengda memang mungkin nggak langsung berkaitan ya artinya yang resources tetap jalan terus yang lingkungan tetap jalan juga tapi di sisi lingkungan yang langsung mengena ke teman-teman di resources di georesources ya kita selalu akan lakukan tadi salah satunya adalah evaluasi sumber daya kebumian kita jadi di dalam program KCMI program CPI kita ini untuk minerba itu kita selalu menekankan adanya tadi lingkungan tadi unsur lingkungan itu sangat penting jadi walaupun kita melakukan eksploitasi tapi faktor lingkungan tetap harus dikelola dengan sebaik-baiknya itu satu paket satu paket kegiatan kalau kita mau jadi CPI kompeten person Indonesia ya kita harus meng-cover semuanya tadi unsur eksplorasi eksploitasinya dan unsur konservasi lingkungannya kayaknya itu yang real yang kita lakukan saat ini ya kalau apa namanya seminar-seminar saya kira cukup banyak dari Yagi baik terima kasih Pak ada lagi pada pertanyaan yang kayaknya ilmu kebumian ini mulai semakin populer di masyarakat sekarang jadi saya ngeliat kayaknya paradigma pendidikan mulai bergeser mereka ingin belajar belajar untuk belajar belajar untuk paham jadi kalau tadi dikatakan Yagi sudah banyak melakukan seminar dan lain-lain ini ada yang bertanya apakah masyarakat di luar Yagi ini kemudian bisa berperan aktif dalam kegiatan yang Yagi laksanakan kasungan mereka ingin terlibat dan ingin belajar ilmu geologi lebih dalam sementara yang bersangkitan mungkin tidak sekolah di ilmu kebumian di Yagi ini bisa enggak kira-kira peran di dalam bisa bisa walaupun sudah kita lakukan beberapa kali sebenarnya yang gampang atau bukan gampang maksudnya yang mudah dikenal itu adalah kita melalui tadi kuadran satunya kuadran CW Hazard tadi kita kan sering ada kejadian benjana alam mau gempa bumi tsunami apalagi tanah longsor gunung meletus nah setiap kali kita ada kejadian itu kita turun tim kita turun tim Yagi karena tim Pengda juga nah disitulah momen kita atau kesempatan kita untuk melakukan sosialisasi geologi baik itu kepada aparat pemerintah setempat lokal maupun pada masyarakatnya seperti contohnya di Palu yang waktu itu kita kebenaran membuat ekspedisi di Palu itu sangat menarik mereka sangat menarik masyarakat bahkan beberapa kali saya pas lagi ke Palu diundang dipanggilin dikumpulin masyarakat wartawan wah rame itu diskusi di situ yang kita lihat tentang gempa bumi tentang tsunami dan sebagainya akhirnya program seperti itu diikuti dilanjutkan maksudnya yang ekspedisi posola ekspedisi matano dan seterusnya saya kira itu menjadi sesuatu yang daya tarik untuk masyarakat awam untuk mempelajari geologi secara populer tentunya bahkan setelah itu pun di Jakarta kita sering diundang oleh satu komunitas misalnya komunitas media atau komunitas LSM yang suka membantu bencana tapi bukan dari geologi pergumpulan skala pergumpulan rumah itu mereka mengadakan acara misalnya yang pernah saya jadi pembicara ada di balai kota ada di perusahaan nasional pesertanya itu umum jadi kita kita bicaranya ya bicara geologi umum aja jadi asik-asik juga jadi saya harapkan nanti teman-teman dari kampus juga bisa terlibat yang seperti itu saya kira dan saya kira sangat bisa itu kalau ada forum seperti itu tapi kita ngomongnya juga populer juga santai-santai aja tapi bisa memberikan kemahaman kepada mereka saya kira itu mungkin yang jangan-jangan itu yang menjadikan geologi semakin dikenal karena mereka akan menanyakan kempanya di sana kenapa berurutan sekarang pun masih ada grup umum yang saya dipaksa ikut bukan dipaksa karena diundang saya harus ikut itu pertanyaannya lucu-lucu misalnya kemarin ada gempa berurutan di Bali Selatan kenapa berurutan kayak gitu bisa diterangin coba sejelas-jelasnya waduh ini mesti panggil Pak dan Ilwan yang kayak gini baik terima kasih Pak Andor jadi itu kira-kira jawaban dari Ketua Yagi langsungnya Bapak-Ibu bisa berperan aktif justru kita perlu bersinergi ini karena keterbatasan waktu pertanyaan terakhir Pak Pak Sukman Daruh kayaknya banyak yang tertarik dengan pemaparan Pak Sukman Daruh dan bertanya apakah kemudian nanti berkenan kalau para partisipan ini bisa mendapatkan copy dari presentasinya Nanti saya harus minta izin dulu karena berkaitan dengan copy live boleh silahkan tadi sudah saya kirimkan ke Mamo Maris tapi memang agak beda versinya tadi yang di sana tidak ada yang promosi paper saya terakhir tadi cuma itu saja bedanya silahkan tidak apa-apa baik Bapak-Ibu tidak terasa kita sudah berada di pengundung acara ini karena waktunya juga terbatas tetapi tadi dua hal pesannya sampai dari Pak Sukman Daruh ini bahwa kita harus menyongsong perubahan dari brown ke green energy kemudian yang satu lagi adalah yang adaptif yang menarik tadi bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil tapi kurang lebih adalah yang yang gesit nah ini menjadi motivasi buat kami di STM ini Pak Sukman Daruh pengajar di STM ini akan menjadi semangat sekali harus bergerak lebih gesit kurang lebih begitu ya lebih kencang lagi mohon dukungannya semua nanti tetap mau memimping kami ke depannya baik baik Bapak-Ibu sekalian sekali lagi mungkin kita 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 aplos dulu buat pembicara kita Pak Sukman Daruh tidak terasa sudah sampai di penghujung saya mewakili panitia dari STM kemudian juga dari S&M Bangsa mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan baik kita tutup acara ini sebelum itu nanti mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Ma'adis ya baik saya sebagai moderator akhir acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mamu saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ibu Bimin Terima kasih Terima kasih Pak Pak Awang Pak Daruh Pak Mirjam Pak Awang Terima kasih Pak Danu nanti kita sama-sama ketemulah Pak ya Baik Pak Pak Zahim sudah undur diri ya Ya Baik Pak Baik Terima kasih ya kayaknya sudah mau ditutup dulu atau gimana nih sama Mas Mamu Ini saya mau sampaikan dulu Pak ke partisipan karena ada masalah dengan komsurveinya mungkin yang mau absensi sama mengisi survei langsung ke WAA saya aja yang di di posternya di kontak personnya aja langsung ya buat partisipan ya itu aja mungkin Pak sekali lagi terima kasih mungkin kita akan foto bersama ini Pak Mirjam tampilkan buat Pak Nitya yang bergabung Jose ya aktifkan aja Jose Jose ya buat teman-teman ya saya partisipan ya tolong langsung di WAA aja nanti untuk sertifikat dan absensi sama surveinya ya Jose Oke bro sesi foto bareng ya Anda yang handle coba terakhir oke sudah bro oke oke sudah ya ya baik terima kasih untuk semuanya ya demikianlah webinar kita hari ini selanjutnya akan ada webinar-webinar dengan topik yang lebih menarik beberapa minggu depan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak-bapak Pak Awang Mas Mamo saya undur diri ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih